Oke sebelum kita tonton video ini Mari subscribe dulu channel ini biar rame karena subscribe itu gratis kalau nggak subscribe ya kebangetan jangan pelin-pelin sama subscribe-nya ya oke Akira Toriyama lahir 5 April 1955 di Nagoya Aichi Jepang dia adalah salah satu mangaka legendaris di Jepang dan bahkan dunia selain membuat manga dia juga bekerja sebagai desainer karakter untuk beberapa game video terkenal seperti Dragon Quest Blue Dragon dan juga Chrono Trigger Toriyama juga dianggap sebagai salah satu artis yang telah mengubah sejarah manga karena karyanya yang sangat terkenal dan berpengaruh kepada artis mangaka lainnya Toriyama meraih penghargaan Sogakugan manga award pada tahun 1981 untuk manga Sonen atau Sojo terbaik ya nih Doctor Slum dan karyanya ini terjual lebih dari 35 juta kopi di Jepang Doctor Slum kemudian diadaptasi menjadi serial anime yang sukses dan juga anime keduanya dibuat pada tahun 1997 atau 13 tahun setelah manganya tamat seri yang berikutnya adalah Dragon Ball yang telah menjadi salah satu manga paling sukses dan terkenal di dunia ya seperti yang sudah diketahui Akira Toriyama adalah seorang pribadi yang pemalu sampai-sampai dia tidak suka wawancara selama karirnya Toriyama sudah membuat lebih dari 40 seri manga dan dia lebih membeli untuk hidup di pedesaan yang lebih tenang karena agar dia bisa mengabdikan dirinya pada karya dan keluarganya dibandingkan di kota-kota besar mengendari motor adalah gairah yang tak lepas dari dirinya sejak dia mendapatkan SIM pada tahun 1984 dan yang mencengangkannya lagi dia mengakui bahwa tidak terlalu tertarik pada manga dan anemnya dan dia berkata dia menikmati sampai dia berusia sekitar 11 tahun setelah ketertarikannya berpindah pada film Akira Toriyama dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Kyosu Jepang dia menghabiskan masa kecilnya di Kyosu sejak usia dini dia sudah memiliki hobi menggambar dan terpengaruh oleh film-film animasi pada masanya akan tetapi setelah remaja ketertarikannya pada komik dan kartun berkurang dan beralih pada film laga hidup seperti film barat, karang, dan scene fiksi Toriyama kemudian masuk ke sekolah teknik di Nagoya dan belajar desain yang membuatnya kembali fokus menggambar setelah itu dia mendapatkan pekerjaan pertamanya pada usia 20 tahun sebagai seorang desainer grafis in-house di sebuah periklanan di Nagoya Jepang Toriyama mengagumi Astro Boy, Osamu Tezuka dan terkesan oleh 100 and 1 Dalmatian Walt Disney yang dia ingat karena animasi kualitas tingginya film awal Jackie Chan juga memiliki pengaruh yang jelas pada ceritanya terutama film komedi bela diri Jackie Chan yang berjudul Drunk and Master oke segitu saja tentang pencipta Drunk Gombel ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya bye